Kawasan Ruko ini berada di Jalan M. Syavei, Komplek Pasar Kota Padang Panjang, Sumatera Barat yang diklaim sebagai tanah aset milik TNI Angkatan Darat selama ini. Sebelumnya pedagang rutin membayar sewa kepada TNI. Namun saat ini pedagang menolak membayar sewa haguna karena kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak Kodim 0307 Tanah Datar sangat memberatkan pedagang. Karena kenaikan harga sewa cukup fantastis, selain itu status tanah juga belum jelas kepemilikannya, meskipun saat ini masih diakui milik TNI Angkatan Darat. Polemik lahan antara pedagang dan TNI ada di kawasan ini sebenarnya sudah lama terjadi dan puncaknya saat sekarang ini. Pihak Kodim dan pedagang sudah beberapa kali menggelar pertemuan, namun dalam pertemuan tersebut tidak menemukan kata sepakat. Bahkan Kodim 0307 juga telah mengeluarkan surat pemberitahuan dan peringatan untuk pedagang. Namun pedagang menolak melakukan pembayaran, pedagang sebenarnya tetap berkeinginan untuk membayar sewa apabila semuanya ada kejelasan. Baik kejelasan hak kepemilikan tanah dan kejelasan kemana uang pembayaran yang mereka bayar. Karena pedagang mengakui kalau tanah milik negara, sedangkan bangunan didirikan sendiri oleh pedagang, dan seharusnya tetap membayar sewa lahan, bukan sewa ruko. Wilayah Kerja Komando Distrik Militer 0307 di Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang Panjang. Terkait aset, Kodim sendiri diperintahkan untuk mengawasi, menertibkan, dan mengamankan aset-aset milik TNI Angkatan Darat di Wilayah Kerja Komando Distrik Militer 0307 di Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang Panjang. Namun demikian, pedagang tetap berharap ada jalan keluar agar masalah ini tidak berlarut-larut. Sehingga pedagang bisa menjalankan usahanya dengan tenang, karena pedagang yang berjualan di sini sebagian besar telah puluhan tahun berjualan di kawasan ini. Itu gimana, Bu? Ya, karena kita belum bayar. Belum bayar kan yang setahun yang minta. Kalau blok C ini diminta sama TNI 26 juta setahun, kami nggak sambut. Tapi sebenarnya pihak pedagang kan mau membayar sebenarnya. Mau, Pak. Saya mau bayar. Tapi kepada siapa kami baru mau bayar nanti. ada kejelasannya. Dan itu pun kami sudah sepakat sama teman-teman yang semua pedagang, semua pemilik toko, berdasarkan NJOP dan diistorkan kekas negara. Yang mana selama ini kejelasan tanah tidak jelas. Arti kata kami selama ini, tahun 1972 sampai tahun 1977, itu ada pembayaran sewa tanah ini terhadap PEMDA. Tahun 1977 sampai saat sekarang, itu pembayarannya terhadap PEMDA. Jadi kejelasan tanah ini tidak jelas. Jadi di sini ini kami dituntut untuk membayar pembayaran sesuai dengan kehendak dari TNI. Yang mana selama ini tanah yang setahu kami cuma dikuasai oleh TNI. Sementara bangunan adalah penduduk bangunan pribadi kami-kami. Jadi sekarang ini TNI menuntut tanah untuk dan bangunan. Dan sesuai harga yang telah dia tentukan. Di saat ini kami para pedagang rasanya tidak mampu, dan tidak rela juga melepas tanah bangunan secara begitu saja. Makanya di sini kami ingin kejelasan, dan legalitas tanah ini siapa yang punya apakah benar ini tanah TNI. Kalau andainya tanah TNI, kami siap membayar. Kami siap membayar, tapi otomatis kami membayar sesuai dengan aturan TNI. Saya menerima kuasa kurang lebih 75-79 toko dari penyewa masyarakat Padang Panjang. Kerenologisnya tahun 1972 sampai 1974, Pemda Padang Panjang menerima sewa dari masyarakat penyewa toko. 1977 ke sininya, ke 2020, itu Pemda menyerahkan kepada TNI. Masyarakat tidak tahu alasannya apa. Saya sebagai lawyer mempertanyakan alasan Pemda untuk menyerahkan itu kepada TNI, dan alasan TNI untuk meminta sewa kepada pemilik toko yang sebenarnya juga mempunyai INB, membayar pajak. Jadi intinya pada persoalan ini sekarang, masyarakat ini bukan tidak mau membayar, tapi ingin kejelasan dasar dari TNI untuk meminta sewa dari toko-toko yang ada di area 5.000 meter lebih. Gumarang grup ke belakangnya. Sejauh ini saya belum bertemu dengan TNI-AD, ke depannya saya akan menyurati TNI-AD, saya minta wali kota juga berbicara masalah ini, menjelaskan masalah ini, DPRD juga harus duduk, kan juga harus duduk, karena ada, saya mendengar kemarin penjelasan dari orang tua di sini, bahwa ini adalah tanah suku kaum pisang. Jadi biar jelas persoalan ini, ayo kita duduk selesaikan semua. TNI, wali kota, DPRD, kan. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistio, INews melaporkan.